Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jazz & Co Kali ini saya akan membahas mengenai Power Supply IP32IN merk LG Saya kedapatan Power Supply ini Mati total, katanya mati total Kita perhatikan setiap spare part komponennya Di sini terlihat kapasitornya sudah melembung Terlihat sekali itu Kapasitornya melembung Saya akan ganti dulu Kita akan cek nilai Power Supply ini Sekarang saya sudah melakukan penggantian terhadap spare part yang melembung Kita ada dua buah ini Kita perhatikan Di mana posisinya benar-benar sudah melembung Yang pertama Yang kedua ya Kita akan cek Power Supply ini Menggunakan tegangan Apakah Power Supply ini akan hidup ya Coba kita coba dulu untuk kita pasang kabel Kabelnya Sekarang ini sudah saya pasang kabel ya buat Code AC nya karena saya tidak memiliki Kabel yang Dengan sekat seperti ini maka Kabelnya langsung bisa solder Ke pin di bawahnya ya di PCB nya Saya akan melakukan pengukuran terhadap output tegangannya ya Saya coba dulu Untuk Jika Jika Hidup Maka Kerusakannya tidak begitu parah Untuk Code Supply ini ya Saya coba untuk Untuk Tolokan yang lebih dulu Saya akan melakukan pengukuran terhadap output-output nya Kita lihat di sini Menggunakan skala 10 ohm nya karena kita lihat posisi di 33 apa tegangan di 3,5V nya apakah dia keluar Kita perhatikan dia keluar ya Code Supply ini memiliki 3 tegangan di mana tegangan terdiri dari 12V, 3,5V dan 24V Kita ukur di posisi 3,5V nya Nah dia keluar Tegangannya Lantas kita ukur di 24V nya coba ya 24V Nah dia tidak ada pergerakan sama sekali di akun saya Tidak ada tegangan yang keluar di 24V nya Kita coba di tegangan 12V nya Apakah dia keluar juga ini tegangan 12V ya Tidak keluar 3 Tidak Kita perhatikan dulu rekan-rekan nih Power Supply ini Memiliki 3 buah output ya Nah itu terdapat di pin yang banyak kakinya ini soket ini Ini terdiri dari 12V 3,5V dan 24V Agar kita bisa mengetahui apakah power supply ini Tidak benar atau belum Jadi saya perhatikan tadi 3,5V nya Dia keluar tegangan Nah coba saya akan Menjumper Dengan R 4,7K ohm ya S4 ini saya coba Jumper Dari tegangan yang 3,5V ini Nah Ke power on Karena Power ini fungsinya untuk Mengetipkan Power Supply ini jika sudah Terhubung dengan motherboard ya Dengan mainboard nya televisi Karena power supply ini 3V nya mengirim ke rangkaian Mada board Lalu diumpan balikan Ke power on Jika dia dapat umpan tegangan lagi Maka power supply ini akan Mengeluarkan tegangan semuanya Ada 12V nya dan 24V nya Jadi 3,5V ini fungsinya untuk Standby aja ya Coba untuk saya Coba hubungkan dulu L ini saya jomper garungnya Disini saya sudah menghubungkan Atau memasang Resistor 4K7 KID nya Saya pasang melalui Pin power on Pin power on Menuju ke tegangan yang akhir tadi 3,5V Nah fungsinya adalah Jika Kita tidak mengenai motherboard Maka Maka kita harus memberi 3V pada power on Ini Tegangan Jika sudah dapat tegangan Maka Power supply ini Akan Mengeluarkan semua tegangannya Kalau kondisi power supply sudah benar ya Tegangan 24V ini Tegangan 12V ini akan keluar Jumper Maksudnya kita ngejumper Karena saya tidak menggunakan motherboard Dimana Pada posisi standby itu Nah 3,5V ini akan menyuplay ke motherboard Dan ketika posisi kita on Modeboard akan menyuplay Power on ini Dengan tegangan ya Sehingga power supply ini Tip semua Sekarang Saya akan Menghidupkan power supply ini ya Saya coba colokkan AC cordnya Gaget Di listrik ya Sudah Saya akan coba pengukuran lagi kembali Untuk Tegangan di Power supply ini Kita ukur 24V Apakah dia keluar ya Dia keluar 24V Berarti power supply ini sudah bekerja dengan baik ya Ukur 24V 12V juga kita ukur nih Oke Sudah ukur 12V Sudah ukur 12V Ini komentar saya Coba kita ukur lagi yang 3,5V Pada Pengalian yang 10V Nah Dia keluar 3,5V 3,5V Oke Jadi Power supply ini Kita bekerja dengan baik Untuk memberikan Untuk memberikan pengetahuan kepada anda semua Jangan lupa untuk Subscribe Dan like Channel justinco Karena dengan gitu Terus Kita akan memberikan informasi-informasi yang berguna Untuk Pada depannya lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik Subscribe Like Dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih